Intro Makamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Joel B. Wagono dan Syed Bajak Demikian bunyi amaran perkara persisian hasil pemilihan Bupati Halmahera Utara tahun 2020 yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi delapan hakim konstitusi lainnya pada Senin 22 Maret 2021 di ruang sidang peliru MK Makamah Konstitusi memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pemukutan suara ulang di 4 TPS yaitu TPS II Desa Tetewang, Kecamatan Kauteluk, TPS VII Desa Rawajaya, Kecamatan Tobilo, TPS I dan TPS II Desa Supu, Kecamatan Loda Utara dalam waktu paling lama 45 hari sejak diucapkannya putusan makamah ini Selain itu, makamah juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pemukutan suara dengan mendirikan TPS khusus di lingkungan PT Nusa Halmahera Minerals bagi karyawan yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tahun 2020 dalam jangka waktu paling lama 45 hari kerja sejak diucapkannya putusan makamah ini Selain itu, makamah juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk menggabungkan hasil pemukutan suara ulang dalam hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang tidak dibatalkan oleh mahkamah kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tahun 2020 dan selanjutnya mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada mahkamah Panjirawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!